Capek dengan semuanya Gak apa-apa Gak apa-apa Aku sudah merelakan Cimi Sebenernya aku tuh sudah merelakan Cimi Sekitar kayak Satu hari setengah setelah dia mati gitu Tapi kayak Emang kadang-kadang tuh aku masih pengen ngepost dia di story aku aja Bukannya aku kayak belum rela Kayak aku kan kemarin ngepost video Cimi kan di story Terus orang-orang tuh kayak Cipiu ikhlasin Cipiu Terus aku kayak dalam hatiku aku sudah ikhlas Aku cuma ingin Mengenang aja karena kalau misalnya di file hp Itu kan bisa hilang ya Tapi kalau misalnya di instagram tuh bisa dimasukin ke dalam Kayak instagram Apa namanya Highlight jadi kayak ada kenangannya Di situ bisa diliat lagi Itu bak aku mau ngapain sekarang Aku sekarang lagi mau Tidak salah Shorumpiannya aku lagi mau makan Jadi sebenernya gini ceritanya Tadi tuh aku udah makan nyemil kayak daging ayam gitu Cuma Makanan kegiatannya tiba-tiba kayak terlihat enak Aku belum pernah coba makanan itu sebelumnya gitu Jadi apa aku bawa pulang aja ya Terus aku punya ide tiba-tiba Gimana hari ini kan aku pulang cepet Gimana aku bisa aku shorump sambil makan Iya enggak Kan kangenang shorump gak Aku bisa enggak aku matiin nih shorump Bercanda Nyemil daging ayam Iya Kalian tau kan daging ayam yang ditepungin Tapi dia tuh Cemilan Aku gak bisa sebut merknya apa Tapi dia tuh daging ayam berlapis tepung Yang kecil-kecil dipotong-potong Pake bumbu barbecue gitu-gitu loh Yang dikure Itu kan namanya Makan ayam tapi nyemil Karena gak ada nasinya Menurut aku kalau misalnya makan Gak pake nasi tuh namanya nyemil Jadi kalau misalnya kangen makan sayur Tapi gak ada nasinya Misalnya kayak kangkung Tapi gak ada nasinya Berarti namanya nyemil kangkung Gitu deh Tapi kali ini tuh ada nasinya Dan aku ingin mencoba bakso instan Jadi tadi tuh aku abis mampir ke minimarket Untuk membeli jajanan selama showroom Terus aku beli ini deh Bakso instan Tapi biasanya aku makan bakso instan itu Pake Makeup Tapi karena aku gak ada makeup Aku pengen ya Coba aja deh Gak apa Mami lagi apa tuh Baru diomongin lewat Baru pulang kerja Baru pulang kerja guys Semua baru pulang Aku baru pulang Mami baru pulang Papa udah di rumah sih Dari tadi Owen tuh Gus Owen tuh Dia lagi Di sana Cece Nana lagi ngapa Cece Nana Lagi kerja ya Lagi belajar dia Cece Nana Disco Disco Makan Aku makannya mulanya kapan Makan di kamar Enggak Mau makan disini aja Biar terang Konten mukbang Yes Aku rename dulu gak sih Mukbang 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 Tapi sebelumnya kita mau Panasin dulu ya Jadi ini aku pengen kasih Lihat kalian makanannya Sebenernya disini tuh ada ayam Nih Mana sih cara balik kameranya Yang pun aku dah lama gak showroom Lupa Ini tuh ada ayam Tapi aku gak bisa makan ini Karena aku punya makan lain Disini ada tahu Ini tahu apa namanya ya Mbak Is ini tahu apa Tahu apa namanya Tahu campur Itu Campur apa Tahu campur daging Sama ini ada sayur Apa sih namanya Kacang panjang Dan tahu Tapi aku gak akan makan itu Jadi aku akan makan yang Kita taruh sini dulu ya Ah licin guys Gimana ya Gak apa Nasi Aku mendapatkan nasi Setelah nasi ini adalah sausnya Eh bocor sausnya weh Sausnya bocor Lihat gak sih Ayam 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 Ya jadi Yori Kita beli ayam di Yori Guys Di Kayori Kayori membuka bisnis ayam ya Sepertinya Selain VTuber Dia juga membuka Bisnis ayam Buat kalian yang tertarik Bisa mencoba mau ayamnya enak iya enak pasti ayamnya tapi maaf ya kaya Ori aku lagi kemarin aku udah sempet makan kok tapi harinya aku lagi gak makan itu mungkin nanti malam kalo misalnya aku laprak aku akan makan lagi ayamnya kaya Ori sekarang aku akan makan makanan yang dari Ciju dulu karena supaya gak boros ya kita kayak makanannya dimakan kalo kata mami jangan beli makan di luar terus kamu tuh harus hemat makan di rumah, kalo misalnya ada makan di rumah jangan beli biju terus itu mami nganggup, nganggup dari sebelah kan belum ben banget hemat mana ada aku mah hemat tapi emang kebutuhanku banyak aja aku harus bayar bensin gak sih kemana ayam aku, mami kemana ayam beli bensin mobil mami pake uang mami ya enggak bukan korupsi itu kan mobilnya mobil mami berarti bensinnya uangnya pake uang mami doang modus sih oh modus kira ini korupsi logik ini iya wan ceritain dong pengalaman Owen yang terjadi beberapa saat yang lalu main jatuhnya gimana tuh jangan pegang hape ini itu hape siapa? hape Owen oh kaget bucil hape baru kirain kamu kemarin ada cerita menarik dari Gus Owen bakal ada story time guys ini wan ceritakan apa yang terjadi pada bu beberapa hari aku main elo mau infran gak? mau masuk kamera gak? jangan ceritain wan kamu ceritain ccp panasin makanan dulu ya hai guys story time diambil alih di joki Owen ya guys tidak hai guys tadi kan ceritanya aku lagi ke taman mau ke taman naik sekutar terus pas aku balik mau ke rumah itu ada kayak itu guys ada jalan halus ada polisi tidur katanya terus 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 itunya supporternya salto guys terus aku jatuh guys kegesek terus aku nangis-nangis guys orang-orang sambil liat aku di jalan guys terus terus Owen Owen lari kesel terus Owen di rumah terus akhirnya udah dibersihin lama-lama jadi ngantuk guys terus awan ketiduran guys belum sampai terus-terus lagi awan ketiduran terus besok-besok besok-besoknya lagi awan-awan itu tuh di bawah ke dokter kulit mami terus awan dibius nih guys masih ada bekasnya ini coba kasih lihat oh itu titik abis itu nangis nangis itu cowok nangis biar real terus awan dikasihin gak sadar ya iya coba lihat coba itu udah sering coba kasih lihat tuh kasih lihat lukanya disini tuh gas tuh masih mau main skuter gak kapok tuh ya skuternya dimana dibuang ya padahal dia diingetin sama satpam mainnya jangan kencang-kencang katanya terus dia kan nggak dengerin kan dia nyusruk katanya skuternya salto kan katanya terus jadi sekarang dia kalau misalnya lewat ke satpam tuh dia kayak nutupin mukanya gitu karena dia malu udah dibilangin masih ngeyel akhirnya dia jatuh kocok-kocok terus enggak masuk sekolah lagi terus tapi sekarang dia udah mau masuk sekolah udah ganteng loh gimana nih mukanya si Gus ganteng orang ini mukanya gimana nih kegantengannya tercelah tapi lucunya dia kan menjatuh patis kan di videoin kan sama Mami kayak dia disini terlihat masih kayak berdarah merah banyak banget terus dia kayak sebesar ambil nangis kayak iya skuternya salto oh katanya sambil nangis kocak banget deh kayak orang kayak kasihan tapi gimana gitu kan ya yaudah wan pelajaran wan namanya juga hidup nggak pantar ini dia kau sudah gede jadi ceritanya gitu kan dulu aku mah pernah jatuh dari skuter sampai ini gitu kita tuh memang harus punya pengalaman yang tidak untuk menyenangkan untuk diceritakan gitu ini apa ya banyak banget bareng-bareng gitu nah ini gimana ya ini tuh kayak kaosnya tumpah gitu loh guys sejujurnya tapi tetep tumpah jadi nggak ada cerita lagi apa kan mau aku ceritakan apa lagi nih banyak cerita yang belum di update ya kayaknya dari kehidupan saya mau lihat nggak makanannya guys terlihat looks good looks good makanya aku bawa pulang ini adalah kimchi dasyu ini adalah apa sih ini perkedel kak atau bakso goreng atau bukan keduanya I don't know terus ini ada makanan ini apa sih bawang kau enggak tahu ya ini ada daging dan sayur dan nasi masih panas bisa microwave nasinya kandang makan malam belum kalian jangan lupa makan malam ya siapa nonton blackpink kemarin angkat tangan aku nggak nonton blackpink guys aku perform di SMS kawan belum pernah ketemu koko jungkuk ccp pernah ketemu koko jungkuk beneran dih nggak percaya kamu nggak tahu cc kamu dulu pilar fandom weh bercanda ya Army kamu nggak tahu cc kamu dulu langsung nangis yang terimu si Owen dari dulu kemanggil jungkuk koko jungkuk siap pilar kamu nggak tahu cc piaw sepuh Army weh paling sepuh dah aku akan menuangkan saus yang sebenarnya sudah ekiniku tare saus takoyaki saus bayi semua minta tolong nggak mau minta tempat saus siapa nonton blackpink gimana sih aku enggak guys blackpink kemarin aku sebenarnya nggak ada niatan buat nonton blackpink enggak makanan dari kaget apa aku sebenarnya nggak ada niatan nonton blackpink tapi setelah ngeliat story-story orang tuh kayak bonggungnya jadi kayak aku agak sedih cuma ya udah emang aku nggak nabung untuk itu juga sih Cimbing Contoh ngambil cisu gue enggak Cimbing mau minta tolong semua orang Cimbing 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 Owen tangan Cimbing enggak? Cimbing Owen pas Cimbing mati nangis enggak? enggak kok enggak nangis sih katanya emang Owen enggak sayang Cimbing enggak sayang Sayang tapi pelit Emang Saus Kedua Adli ya guys Makan Aku ada beli mie miman Dan juga ada beli rumput laut Oke aku akan makan banyak deh Gak apa kan? Ya gak apa lah Masa gak boleh sih? Kan aku yang beli Masa gak boleh makan makanan yang dibeli sendiri? Sorry Okay Kayaknya aku harus buka ini deh Tidak ada beli mie miman Tidak ada beli mie miman Semua makan Papa makan Oman makan Nona makan Mami makan Semua makan Cimi 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 Bais langsung nengok Biasanya kalau pagi makan sini Cimi nungguin di bawah Cimi gak boleh ya Bais pintunya tutup Cimi keluar Selamat makan guys Ternyata yang belum makan Jangan lupa makan ya Siapa yang suka kimchi? Aku suka makan kimchi I love kimchi Tapi ya Kayaknya satu rumah ini udah rela Jangan kepergian Cimi Yang gak baik Kayak kita tuh udah kayak Awas Cimi ntar keluar Pintunya tutup Maksudnya kayak jadi bercandan gitu loh Yang kayak yaudahlah Kita sudah menerimanya gitu Lebih baik kayak gitu kan Dari berlarut-larut sedih Yang gak baik Meskipun dibilang stress ya Iya Mami sampe bilang stress ya Stress Kayak gimana Karena kan Cimi sama kita tuh udah lama ya Jadi kayak kadang-kadang tuh masih reflect gitu loh Misalnya kayak Aku keluar pintu gitu Aku langsung kayak kecil-kecil Bukannya karena takut Cimi keluar gitu Tapi pas inget ya Oh iya ini kecil udah gak ada gitu Terus ada cerita menarik sih Ini gak menarik sih Cuma ini aku merasa agak bodoh aja Tapi kayak ini beneran terjadi Nyatanya ada Satu hari Kan Cimi mati tuh waktu itu Pagi matinya Terus aku kegiatan tuh Aku harus perform SNM Waktu itu aku sedih banget Kayak aku harus perform SNM Tapi dengan kondisi kayak Oh Cimi abis mati gitu kan Tapi untungnya di teler teman-teman menghibur Jadi kayak fine-fine Terus aku ada kuliah juga Jadi aku gak bisa ngeliat proses penguburan Cimi Aku mau minta sama Mami buat diguntingin bulunya gitu kan Supaya ya buat kenang-kenangan aja Tapi ternyata kata Mami gak usah lah gak apa-apa gitu Aku kayak Tapi yaudah lah Tapi yaudah lah Karena aku gak ada di rumah Gak bisa melihat proses penguburannya Jadi yaudah Abis itu Malemnya nih Aku kan pulang kagetan suka malem ya Aku tuh nyampe rumah sekitar jam setengah tiga pagi deh kayaknya Terus kan tuh kayak jam-jam serem gitu kan Jadi jujur aku kayak takut ada hantu Cimi weh Ini jujur ya nih Aku bukan kayak bohong-bohong ya Tapi aku beneran kayak takut ada hantu Cimi Karena Cimi tuh bener-bener dikubur di sebelah rumah Terus pas aku pulang Karena waktu itu pernah ada yang nge-gif aku tuh kayak bing Kayak foto Aku sama Cimi gitu kan Jadi bener-bener Nyampe rumah yang aku liat pertama di luang tamu tuh foto aku sama Cimi Aku langsung takut weh Aku langsung kayak Mana Fianna udah tidur Semua orang udah tidur Aku kayak Aku takut tiba-tiba aku lagi cuci muka di kaca Tiba-tiba ada kucing kan serem ya Atau gak aku lagi cuci muka Gimerem gitu Tiba-tiba ada suara kayak Mau Kayak aku bakal lari sih I mean kayak Cimi I love you Tapi kalau si tiba-tiba kayak gitu Cici Pio lari sih Cimi Iya kan Kayak Serem banget Terus kan aku Akhirnya aku kayak bener-bener bersih-bersih tuh cepet-cepet Kayak Semuanya cepet-cepet Aku langsung ke kamar Aku kayak bawa setimut Terus selama kayak proses bersih-bersih tuh Aku kayak Yang Enggak Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Terus kayak menghindari cermin gitu loh Karena biasanya Kalau aku lagi cuci muka Si Cimi tuh suka kayak di belakang aku Keliatan lewat dari cermin gitu Terus Terus kuburannya Cimi tuh Di luar rumah Tapi posisinya deket sama dispenser tempat minum di rumahku kan Terus aku malam-malam haus tuh kemarin Terus aku kayak Ngambil gelas Ngisi ke dispenser Tapi mukanya kayak gini Jadi misalnya ini dispenser nih Terus gelas kayak gini Buka aku kayak gini Karena kuburannya Cimi ada disitu Aku takut Aku isi air dikit doang Terus aku minum dikit Terus aku usah ke kamar Terus aku ceritain ke mamikan besoknya Terus aku dibilangin Aneh banget Mana ada hantu Cimi Tapi aku kan kayak gimana ya Tetep aja aku takut gitu Terus aku bilang Kenapa kami jadi penakut Kayak gitu gitu Tapi aku kayak Ya mana aku tau Cuma Ya Mungkin karena aku pulangnya malamnya Jadi kayak ada sugesti Suggesti Kalau bakal ada muncul sesuatu gitu Aku gak mulai-mulai makan nih Dari tadi Gitu deh guys ceritanya Selamat makan ya Aku sakut aja Aku sakut aja Terus Buat yang kalian gak tau Yang gak buat yang belum tau Di kuburannya Cimi dimasukin uang Di kuburannya Cimi dimasukin uang Ketiga buat jalan Tunggu aku nasal ini Tuh apa sih sebenernya Satu momen Yang bikin aku tuh nyesel banget Tau gak apa Yang bersama Cimi Yang bikin aku nyesel Kayak ah harusnya aku gak kayak gini nih Gitu Jadi waktu itu pernah ada cerita kayak gini Kan Cimi suka masuk kamar ya Terus Cimi tuh sebenernya Jujurly adalah Sebuah kucing yang suka sembarangan Kalau dia lagi caper gitu I mean dia tuh bisa yang kayak Buang air sembarangan Kalau dia lagi caper Tapi sebenernya dia bisa Di tempatnya dia tuh bisa gitu Tapi dia kayak gak mau aja gitu Pengen perhatian Eh ada kastil bentar Ini dari siapa ya Kak I love J.K.T long time Nausee Halo Terima kasih ya untuk kastilnya Sama datang kembali di showroom Joni Terima kasih untuk kastilnya Nantep love Selamat makan ya Semoga malamnya Menyenangkan Tadi aku ditampai mana Cimi Oh iya Jadi ceritanya gini Cimi kan biasanya suka masuk kamar Jadi suka sembarangan gitu Kalau lagi caper kan Terus Ya udah Karena aku lagi mau masuk kamar Sama Pianak Tapi itu udah masuk kamar dulu Jadi Aku buka pintu Buka pintu kamar Dia udah masuk lari duluan Kedalam kamar Terus aku kan kayak nyuruh Nah keluarin nak Dari kamar Itu Si Cimi Ntar dia sembarangan Terus Si Cimi Ayo aja lah Terus yaudah Aku yang lari Tapi dengan cara yang Kayak lumayan Gak berperiksi kucingan Caranya adalah Aku ngambil plastik Kan kucing tuh gampang dibodohi ya Jadi kayak aku ngambil plastik Misalnya kayak gini Terus aku keluar kamar Aku gini Cimi Cimi Kan dia kira itu makanan dia yang Kayak cemilan Tau gak sih cemilan kucing yang plastik Yang kayak gini bentukannya Yang bisa diginiin itu loh Makan aku gini Cimi 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 Gitu kan Tidak dengan semangat Dan antusias Tuh dia Lari tuh dari kamar Keluar ke ini Ke ruang tamu Akhirnya dia udah keluar tuh kan Tapi itu sebenernya bukan makanan Aku cuma kayak plastik random aja Aku gituin kan Terus Dia udah kayak Mau 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 Udah yang kayak ngikutin aku Dengan mata yang kayak Mau mau Terus aku kayak Langsung lari Masuk ke kamar Aku tutup pintunya Jadi aku bodohi Cimi Setelah itu aku nyusul banget sih Sekarang kayak setelah dia udah mati Aku kayak Ah harusnya aku tidak melakukan itu Harusnya aku memberikan dia cemilan Beneran Dan akhirnya ternyata pas aku buka lagi pintunya Dia lagi nunggu di depan kamar gitu loh Kayaknya Cimi Maafin aku ya Maafin aku ya Cimi Aku telah membodohi Cimi Jadinya aku takut digentai angin Masih gak berubah ya Kalau ngomong sempat bener Ya gimana ya Kita harus menggunakan waktu belum baik Aku masih selalu kayak gini Hei kakak emangnya kemana Ini makanya perhatikan aku Bilangin om jatah tambahin Oh ya terima kasih banyak ya Tujutnya sudah sold out Terima kasih banyak Ini kan gaya gimana ya Nanti mau gaya face nya gimana ya Kita harus kayak yang keren gitu gak sih guys Kayak yang harus Bera Extraordinary Terima kasih banyak See you ya Mari kita ambil angin juga ya guys Mari kita ambil angin juga Semoga bisa menjadi kenangan yang menyenangkan Eh Aku mau intro gas ini Untuk para kakak-kakak simpioni Mana angkat tangan Kumpul Kita mau rapat sekarang juga Kita akan rapat simpioni sekarang juga Menurut kalian apa yang telah kalian lakukan? Kalian tidak ingat apa yang kalian lakukan? Jadi seperti ini Kemarin di hari siang yang cerah Aku sedang nge-scroll Nge-scroll aja sosmed Terus aku lihat instagram Seperti biasa Memantau semua story member-member Tiba-tiba Lewatlah salah satu Story Dari member Aku tidak perlu sebut siapa membernya Yang membuat ganjal adalah Saya melihat Ada tulisan terima kasih gitu Dan Kalau posting yang terima kasih dari member Sudah pasti itu adalah sebuah gift Menurut saya kayak Oh member ini dapat gift Oke deh Tapi tiba-tiba saya membaca nih Nama pembelinya Kok kayak familiar nih Kok kayak familiar nih Apa nih Pas saya baca Tulisannya simpioni Ngaku siapa itu? Siapa yang memberikan ide Memberikan kadu kepada member lain Atas nama simpioni Kamu pikir Kamu bisa semena-mena Selama saya gak nge-tweet Tiga hari itu kah? Kalian pikir Kalau misalnya aku gak nge-tweet Aku gak mantau Kamu pikir aku siapa? Kau pikir Kamu bisa menggampangkan aku Seperti itu Tidak bisa ya Tolong taruh ini Di not simpioni Di line Salah baca Kalian tau apa Ada member Yang menjadi Saksi Dia nge-SS Itu punya Story member itu Dikirim di PC aku Bukan cuma aku yang melihat Member lain melihat Aku tidak perlu Kasih tau siapa member Hasil itu Terima kasih 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 Siapa yang memberikan aku? Saksi Eh Kok di aku gak muncul Siapa ya guys? Apakah dia bisa kasih tau aku Siapa yang memberikan Kasih merah? Karena di aku Gak muncul Kasih orang suka gitu ya Kayak gifnya tuh gak muncul gitu loh Siapa guys? Apakah dia yang tau? Kak I love Jagedi Oh Kak I love Jagedi Saya Kak Terima kasih banyak Kali ini kasihnya merah Kak Aku tau ini kenapa merah Karena ini adalah Aku mau bilang karena Di tanggal merah Tapi bukan tanggal merah Cuma aku libur kuliahnya hari ini Terima kasih Kak I love Jagedi I love you I love you Kak I love Jagedi Jangan lupa makan Harusnya aku yang ngomong ke diriku Kayak gitu ya Jangan lupa makan Karena tadi aku gak makan-makan weh Heh Mentang-mentang Mentang-mentang Aku sudah membahas topik lain Jangan pikirkan aku lupa Tentang bahasan kitab Simpunit tadi ya Aku tunggu klarifikasinya Aku tunggu klarifikasi terbuka ya guys Terbuka Tidak lewat DM Terbuka Biar bisa disaksikan oleh banyak orang Kalian berunding sana Berunding Mentang-mentang ya Mentang-mentang Seperti itu aja Rapat kita Meeting selesai Terima kasih untuk hari ini Itu tuh Fungsinya aku gak ngetweet adalah Untuk mengetes kalian Mengetes Kesetiaan kalian Ternyata-ternyata Inilah yang aku dapetkan Enggak deh Bercanda guys Aku cuman suka dramatis aja Maaf ya Kalian yang tau aku Pasti tau aku adalah orang yang dramatis Jadi alasan aku gak ngetweet adalah karena Aku bingung mau ngetweet apa Kayak I miss Lagi gak ada hal menarik yang terjadi Gitu loh Posesif bukan tugas aquarius Tauvi Emang ya Terus tugas aku apa dong Bikin ini ya Bikin mirmana Benar sih Benar sih Aku tuh bingung Kayak kalo misalnya aku ngetweet yang kayak biasa-biasa gitu Nanti kalian jangan template-template gitu Tapi kalo misalnya gak ngetweet yang biasa Tapi kok lagi gak ada yang terjadi gitu loh Jadi tuh ya Aku bingung mau ngetweet apa gitu Aku bingung sekali Kan aku tuh tipe orang yang suka ngetweet Tapi yang jawaban reply-nya tuh bisa responsif gitu loh Misalnya kayak Makanya aku sering kayak bertanya gitu kan Jadi kayak Yang follow Twitter aku tuh bisa Berinteraksi gitu Kalo misalnya kayak cuma Halo Kayak tweet aku tadi Hai Kayak Kayak aku tuh cuma bisa baca tulisan kalian tuh Balasannya tuh Halo Cepio Hai Juga gitu kan Kayak aku tuh gak bisa membaca opini kalian gitu Kalo misalnya aku Ngetweet kayak Menurut kalian enakan pisang goreng atau ubi goreng gitu kan Terus kan kalian bisa menjabarkan tuh Aku lebih suka ubi goreng sih Cepio Karena bla 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 Terus jadi aku mendapatkan insight baru gitu Kayak Oh orang tuh suka ubi goreng tuh karena ini ya Gitu loh Terus jadi kayak ada interaksi Yang lebih berbobot Kalo misalnya kayak Enggak tuh kayak enggak Jadi aku Bingung Aku lagi gak ada yang mau ditanyain Dan gak ada yang lagi Mau diceritain juga Karena kayak kehidupanku berjalan dengan biasa saja gitu Menurut kalian bagaimana? Spam foto aja Spam foto mah Untuk di PM Ini enggak guys Jadi aku abis ngepost foto juga Aku nge Twitter Happy White Day Emang iya hari ini White Day? Emang iya kan gak berapa? 14 kah? Tapi di Indonesia tuh gak terlalu White Day banget ya Kayak di luar negeri kan Kayak White Day Kalo disini tuh gak terlalu membudayakan White Day tuh Karena menurutku White Day tuh adalah hari yang lucu Minum dulu gas Buka sesi curhat dari kamu baca cerita kita Hah menarik sih Mungkin itu bisa jadi kayak next content kali ya Next content showroom Sebenernya kayaknya dulu pernah gak sih? Kayak gitu Ngeri dulu tuh Q&A pernahnya Bisa sih bisa bisa Next ya Oh iya kemarin tuh aku abis ngajar Eh pas banget kan dia ngomong cerita ngajar anak-anak Jadi gini guys Aku tuh ada tugas agama Sebenernya tuh adalah tugas agama Aku disuruh kayak bikin Sebuah pelayanan gitu Yang kayak membantu orang Jadi Tapi harus sesuai dengan jurusan aku Ambil Ya itu dekafe kan Jadi kayak kita tuh pergi Tapi gak boleh yang kayak membantu orangnya Dengan memberikan dana atau sumbangan tuh gak boleh Jadinya harus memberikan jasa Misalnya kayak ngajar Atau kayak apa gitu Jadi kelompok aku tuh milih buat ngajar Jadi kita pergi ke SD gitu Buat ngajarin anak SD Cara bikin poster Tentang keberagaman budaya di Indonesia gitu Terus aku tuh sebenernya Bagian Bagian aku tuh nyiapin beberapa Jadi kita tuh kayak dibagi kerjaannya gitu kan Jadi kayak aku tuh dapet bagian dokumentasi Sama materi slide yang kayak beberapa gitu Terus bener-bener bocil Aku tuh kayak gak nyangka di dunia ini masih ada bocil Yang masih bocil itu Mungkin karena sekolahannya Bukan sekolahan yang kayak Besar terkenal gitu kali ya Jadi mungkin beda-beda anaknya gitu kan Tapi yang di sekolah itu bener-bener bocil Yang bener-bener sebocil itu Jadi kayak aku agak shock gitu Lalu liat ada bocil sebocil itu Ngerti gak sih Yang kayak kita kan sambil setel lagu Sambil bikin poster Temanku tuh ngomong Setel lagu yang kekinian aja Yang lagu-lagu tiktok gitu Yang mereka tau Terus kita setel dong Gak ada yang tau Mereka diem Terus kita setel lagu upin-ipin Yang ini tau gak sih Yang si Susanti Itu lagu apa sih Pokoknya lagunya Gak tau kok itu lagu apa Tapi kayak MV-nya tuh upin-ipin gitu kan Aku gak tau itu lagu apa jujur Terus Mereka nyanyi Bener-bener yang kayak bisa nyanyi lagu upin-ipin gitu loh Jadi aku kayak Shock Ya mereka taunya lagu bocil Tapi bagus sih sebenernya Dan mereka tuh bener-bener hafal Dari awal lagu sampe akhir Itu sekolah atau panti Itu sekolah Sekolah SD Iya lagu itu guys Aku kayak bener-bener shock gitu loh Terus bener-bener lagu bocil Kan ditanyakan Kamu kalian mau denger lagu apa? Coco Melon Coco Melon Aku pikir Coco Melon tuh buat anak umur 3 tahun weh Kayak bocil SD juga dengan Coco Melon aku kayak shock gitu loh Aku pikir sekarang Anak S itu dengerin lagunya kayak Oh my god Atau gak Blackpink atau apa kayak gitu kan Tapi ternyata masih dengerin lagu bocil Jadi aku agak kayak terkejut gitu loh Bagus sih Bagus-bagus Terus ada satu murid yang lucu banget Cowok Dia ada langsung pipinya gitu Terus bener-bener aktif Aktifnya tuh yang rajin Dan yang baik gitu loh Bukan yang aktif Bikin pusing gitu Dia bener-bener yang kayak Kak, kak Ini kalau misalnya kayak gini gak apa-apa gak? Terus kayak Setelah lagu dia tuh Nyanyi Joget Pargoy Bahkan aku kayak ngangetin apa Anaknya sendiri bisa pargoy Terus dia kayak Dia tuh kayak bener-bener Antusias dengan project ini gitu Terus dia duduk paling depan Di tengah Bener-bener Kayaknya dia ke 2 kelas kali ya Enggak tuh dia kayak abis deh Gitu Tapi ada Di pojok kiri Anak itu bandul banget guys Kayak aku pusing ya Aku kan tuh pernah kayak mikir Aku tuh pengen jadi guru TK Tapi kayaknya ngelihat anak kutu gitu Kayak yang gak dulu deh Kayak kesabaran gue tuh Gak bisa nangetin anak Kayak gitu Yang kayak Kita tuh udah kayak gini kan Halo semuanya Perkenalkan ya Aku Misalnya aku Fioni Aku ini, aku ini Kita datang dari sekolah ini Eh dari universitas ini Mau ngajarin kalian Tentang cara membuat poster Tiba-tiba dia kayak Ngedumul di samping Kamu siapa sih? Gitu Terus aku kayak Aku gak dengerin dulu Terus dia tuh yang kayak Berisik jalan-jalan sini Sama temennya Digangguin Menarik nafas Terus aku cuma yang kayak Dari samping Terbentunya aku pake masker Jadi kayak Cuma kesannya kayak gini Padahal asli-asli kok kayak Bombastic side eye Gitu loh Asli bocil tuh ya Kayak Eh betul ini ada hadiah Oh terima kasih untuk Borobudurnya Kak Tunggu ini aneh banget Di tengah-tengah ini ada Borobudur Makasih ya Untuk Borobudurnya Kak Kim Kim Kak Kim Kim Sekarang sangat keindonesiaan ya Gifnya ini Borobudur Apakah kita akan pergi Ke Borobudur bersama? Terima kasih untuk Candi Borobudur Aku senang sekali Semoga kita JKT bisa main ke Borobudur Atau Kak Kim Kim Tinggal di Borobudur Di dekat Borobudur Terima kasih ya Untuk hadiahnya Terima kasih Kak Kim Kim Kamsahamnida Setiap aku kayak gini Aku lagi minum ya guys Artinya Bukan tiba-tiba aku outframe Terima kasih Kak Kim Kim Aku tinggal di dalam Apa nih Kata Kak Kim Kim Aku tinggal di dalam Candi C Eh tapi tau gak sih Yang di Candi Borobudur Yang aku gak tau sih Aku dibohongin atau enggak ya Jadi pas aku kecil Aku kata Candi Borobudur Terus kan Borobudur kan gini kan Candinya ada yang gini Terus dalamnya kan ada yang kayak Apa sih Kayak semacam Sebutannya patung Bukannya Aku takut salah nyebut sih Jujur Tapi kayak Tau gak sih Di dalamnya tuh ada sesuatu Terus baru ditutup kayak gini Katanya kalau misalnya kita bisa menyentuh Katanya kita hoki gitu loh Ini kok dibohongin gak sih guys Menunggu jawaban Katanya kalau misalnya kita bisa pegang Itu kita hoki nanti Berarti kalau misalnya Kak Kim Kim Tinggal di dalam sana Berarti Kak Kim Kim adalah Super keberuntungan Selamat ya Semoga selalu beruntung dalam hidup Gitu deh Ceritanya Sedikit Ini aja iklan Cerita tentang Borobudur Mitos Tapi lucu ya Indonesia tuh sangat beragam gitu Mempunyai banyak ceritanya sendiri-sendiri Setiap daerah Part to be Indonesian Lepak aku tiba-tiba kaya Seketika nasionalis banget gitu Part to be Indonesian Sebelum gak pake bahasa Inggris Masih Saya banget Jadi warga Indonesia Kalau kata C.J. sih Kita harus menggunakan bahasa Indonesia Yang baik dan benar ya Tanggapan Besti di OCBA Ah iya Eh bagus banget Astri Aku tuh pas pertama kali liat kaya Ini teman-temanku yang random ini Bisa kaya gini Kak Gitu kan Bisa kan Kalau mungkin Kalau kalian ngeliat member tuh kaya Oh emang membernya kaya gini Tapi kan kalau misalnya kita Yang member tuh Ngeliat mereka di backstage juga Kayak gimana Randomnya mereka Lucunya mereka Ngakaknya mereka Tapi ngeliat mereka di MV Itu bener-bener yang Kayak Wow Ini orang yang berbeda Gitu Kayak Contoh mati kudasai Ini kayak orang yang beda Apakah kamu adalah kafe ya Apakah kamu adalah masya Gitu kan Tapi mereka bagus banget sih performnya I mean yang kaya Expressnya tuh bagus banget Kalau kalian perhatiin Matanya tuh berbicara Terus yang kaya Nari-nya bagus Terus lagunya Arasimnya gak gokil sih Tidak dilagukan lagi ya Kak Awku Risang Sangat bagus Terus dari pengambilan gambarnya juga Semuanya bagus Suka Jadi kayak menurut aku itu adalah sebuah Apa ya Aku ngeliatnya sih Sebagai Penikmat Seni lagu Aja sih Maksudnya bukan seni lagu Penikmat musik Dan Apa ya Menurut aku itu kayak Nari Itu kan seni Nyanyi itu adalah seni juga Jadi kayak pengambilan video Teknik pengambilan video Apa segala macem Semuanya tuh Seni yang akan tunjukkan ke orang Jadi narku itu tuh bagus banget sih Tapi mungkin kembali lagi Kita kan punya pendapatan masing-masing ya Tapi kalau misalnya aku melihat dari perspektif Seperti itu Bagus sih Bagus banget Kayak dari setiap Perform Video performance Kayak selalu ada peningatan Dan itu adalah hal yang bagus Semoga next time Kita bisa bikin lebih banyak ini ya Lebih banyak video performance Performance lagi Yang lebih bagus juga Biar kayak Orang-orang tuh bisa ngeliat Kok JKT tuh Bisa perform loh gitu Karena selama ini kan Yang kayak orang-orang alam tau Itu JKT Oh iya Lagunya mungkin yang mereka tau tuh apa Yang gak sebuahnya gitu kan Tapi dengan adanya Apa sih Performance video ini Itu kan JKT Seringnya bawainnya lagu yang Orang-orang tuh Belum tau gitu Buat si performance video Misalnya kayak Oshibe Orang alam gak mungkin tau Ada lagu Oshibe gitu kan Tapi kayak dibawain Dan dibalik dengan kayak Oh performance yang bagus nih Menunjukin JKT tuh Bisa perform kayak gini loh Kayak JKT bisa perform kayak Yang Sky itu kan Ori Today Bisa yang kayak model Fushidara Yang kayak Kurumi Yang bener-bener kayak zaman 0 banget tuh bisa Terus dengan konsep kayak gini Itu juga bisa Kayak mau nunjukin JKT tuh Aku bisa perform dengan semua Genre lagu gitu loh Jadi semoga next time bisa Ini ya Ada lagu-lagu lain lagi Menurutku ini sangat Keren sih Untuk menunjukkan JKT Tapi kembali lagi Kita punya pendapatnya masing-masing Kalau Untuk yang kayak Apa ya Apa isi dari videonya Atau gimana gitu Mungkin aku Tidak bisa berkata banyak Mungkin Orang-orang punya pendapatan masing-masing Kalau menurut aku Ya kayak gitu Performnya bagus Aku ngeliat dari si perform Dan lagu Dan keseluruhan Jadi satu gitu loh Bukan yang kayak cuma satu Hal Minum dulu guys Next Jepio maunya lagu Apa aja deh Terserah Apa aja deh Terserah Tapi pengen ikut Pengen ikut dong Performance video Lagi sini bagus Lagi sini bagus Seventeen Seventeen Aku ngebangin ya Seventeen itu Kalau saya dibikin lagu Sebenernya agak Bisa kayak Kita misalnya beranak ada gitu Misalnya kayak Seventeen di bikin video Kira-kira menurut kalian Bakal lihat gimana videonya Kalau menurut aku Aku sebenernya bingung sih Karena saya berantakan Tentang lagu Orang dewasa Sebenernya Yang ditinggal nikah Sama crush Masa kecil Dia pas umur 17 ya Tapi Itu kan berarti Percintaan orang dewasa Tapi kalau misalnya Dari ceritanya tuh Kayak ngebahas Lebih kayak Oh memory Dulu tuh dia Suka sama orang ini Tapi sekarang tuh Dia udah ditinggal nikah Tapi kan si memory-nya ini Kan pas dia umur Seventeen gitu Which is itu adalah Anak remaja Jadi kalau misalnya Dibikin MV-nya Kayak Masa remaja gitu Juga kayak seru sih Tapi Kato Cici juga itu kayak Gak remaja-remaja banget Jadi kayak Membingungkan Tapi seru banget sih Kayaknya kalau misalnya ada Semoga ya Semoga bisa Lebih banyak Performance video lagi Seperti ini tuh Spoiler MV Seventeen nih guys I wish I wish bener nada gitu kan Tapi kayak belum Sabar ya Sabar sabar Semoga Kita berdoa aja Berdoa 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 Pasti kalian tau kan Betapa cupunya Aku main game Bukan cupu sih Sebenernya Aku lebih kayak Gak tau Cara main game Mungkin kalau misalnya Aku tau Aku bisa Tapi misalnya aku tuh Kayak gak tertarik gitu loh Jadi ini adalah sebuah Tantangan Aku Jujur sampai sekarang Belum tau bakal main apa Mungkin besok bakal di briefing ya Ya yaudahlah yang terjadi Terjadilah Yang terjadi Terjadilah guys Tapi saya main game seru sih Cuma kadang-kadang tuh aku kayak Suka bosenan gitu loh Biasanya kalau misalnya mereka mainnya apa sih Kalau akhirnya mainnya apa ya Aku tuh gak pernah nanya-nanya Karena aku gak relate Kayak mereka juga gak pernah ngomongin game Sama aku gitu loh Mungkin mereka juga pikir kayak apa Ngomongin game sama Cepio gitu kan Ya gitu deh Cerita pagi ya Apakah ada cerita menarik lagi Akhir-akhir ini Pas of air Of air yang mana Seru deh Jika dia tuh kayak banyak cerita Banyak cerita of air Banyak event of air Luar kota Juga seru banget asli Seru banget Walaupun kuliah saya jadi terseok-seok Tapi gak apa-apa Memang terkadang kita harus Beristirahat sejenak Dan menarik nafas dalam ya Semoga performance kami hari ini Bisa jadi alasan Jadi script MC Jadi namun Iya Karena tuh aku tuh baru nyadar Aku tuh lagi sering banget Teater juga kan Jadi kayak bener-bener Kegetan tuh lagi banyak gitu Makanya maaf ya guys Aku tuh lagi kayak jarang banget Showroom Kemarin tuh aku tuh Sampai mikir kayak Duh aku panjang showroom banget nih Gak bisa nih aku gak showroom kayak gini gitu kan Aku tuh kayak pengen ngobrol sama kalian gitu Tapi untungnya hari ini aku bisa pulang cepet dan Misalnya Showroom Maaf deh aku makan ini belum sudah selesai ya guys Aku sambil ngomong soalnya Udah mau 200 Yaay Apa nomor 200 showroom Mohon bantuannya Mohon bantuannya Tuh puasan tuh hari apa guys Eh puasan tanggal berapa guys Kalo puasa berarti gak ada teater kan Biasanya Apakah aku bisa 200 show Kayaknya gak bisa sih Gak tau gak sih Pala Abis puasa kalinya Abis itu badan Kalo bisa sebaran teater Berarti itu Tunggu-tunggu Aku mau nanya Aku tuh selalu gak diingatan Tentang kayak Momen-momen pertengahan tahun Jadi aku mau nanya ke kalian Kalo misalnya Teater puasa Berarti kan Pas puasa tuh kan gak ada event Eh maksudnya gak ada event Gak ada teater reguler kan Terus tapi kan abis puasa Semua lebaran ya Berarti teater reguler tuh Bukan ada setelah lebaran Tentang gak Bener gak Hah Badi lama banget dong Eh tahun lalu juga kayak gitu ya Astaga Iya ya Oh iya Aduh aku takut ngepabolokinya Tiba-tiba mengkhawatirkan Kalo selama puasa Dan kayak Sampai lebaran Bahkan lebaran tuh Kayak semingguan gak sih Kalo misalnya aku lupa blogginan Gimana Dengan banyaknya Saya klis ini Kalo kemarin aku bisa inget blogginan Kayaknya aku gak ngafalin deh Di rumah Tapi kok bisa ya Tapi kok sekarang Kasa-kasa Banyak banget ya Apakah aku masih bisa hafal Gapapa ada muscle memory Iya sih Tapi kayaknya semakin tua Mascle memory ku tuh Kayak makin melemah gitu loh Lemah lah Share house Gak sih Kayaknya share house tuh Kayak bakal selamanya Kayak bakal ada lagi gak sih Kayaknya karena aku udah masuk share house Jadi udah gak ada lagi deh Kayak iya udah view nih Udah kita stop aja Enggak ya Semoga enggak ya Itu tau gak sih Meme yang kayak Meme yang satu energy Kayak lo tuh gak diajak gitu Jadi kayak pas Kayak iya udah Si ini dateng nih udah Yaudah yuk Bubar-bubar Gak ya Gak ya Udahlah Kayak ini kan baik Real jadi aja Gak apa guys Share house tetap menyenangkan Aku sebagai penonton Sebagai penonton Gak berpartisipasi Hanya berpartisipasi pada ending Aku tau nih Ini adalah sebuah konspirasi Jadi kalau sekalian ingat Di show terakhir Share house Share house 48 itu Karena aku muncul tuh Hai aku penghuni baru Share house 48 Black out The end Terus Perform kan tuh Kimi tuh Niji tuh Tayo tuh Bersama-sama Rodes Tapi Rodes aku Dikasih di center Kayaknya yang bikin script Kayak ngerasa bersalah gitu deh Kayak Oh kasian juga ya Vio ini gak Gak masuk di share house Jadi aku kasih di center Di Rodes Iya kan Masih dia kayak Oh kasian juga ya Ntar kalau saya anaknya sedih Gimana ya lo kasih Kayaknya itu Ada konspirasi teori Aku pikirin Kayak Aku kayak baru nyadar gitu loh Kayak Inget banget Aku Rodes yang pake baju kuning Biar kesana kayak Kita gak merupakan Kamu gitu Aduh kocak Aduh kocak Aduh kocak Uma liat ini Uma Enggak 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 apa Biarkanlah Uma Dia berbahagia ya Di luar sana Enggak apa Ini cuma kayak Cuma Opini Sekilas info Pemikiran yang tiba-tiba lewat saja Tidak ada apa-apa kok Tidak ada masalah lagi kok Aduh kocak Tapi seru sih Sharehouse Mantap lah Mantap Sambil jadi pokok Itu juga seru sih Kita tunggu ya Ramadan kali ini tuh ada apa gitu Karena kita member pun Sejujurnya belum ada yang tau Jadi kayak Sangat penasaran juga ya Semuanya Doakan aku ya Semoga Vioni Apa nih Vioni kamu lebih butek Daripada pohon di Jakarta Enggak Sebenernya aku gak butek Cuma Mungkin kakak harus ganti HP Karena screennya udah gak bagus Mungkin bisa ganti ke Redmi 12C Biar kayak jernih Nanti di update ya Ntar aku showroom lagi Ntar maksud aku udah ganti HP Pas tau Apakah masih butut Atau enggak gitu Udah mau habis nih guys Nanti nih guys Udah keluar-keluar semakan Udah ini udah 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 Jangan marah-marah Jangan marah-marah Udah usah ya Tinggal kimchi-kimci Sama ini tuh apa sih guys Sebenernya aku tuh kayak Gak ngerti gitu Kayaknya aku gak bakal Aku makan For your information Sebenernya aku tuh kayak Gak gitu suka makanan Korea sih Jadi kayak gitu enak Aku punya ini Rumput laut Siapa yang suka makan rumput laut disini Tapi aku punya bakso juga Tadi aku beliin minuman buat Mami loh Belum aku kasih Mami udah naik ya Udah Udah aku abis beliin jajanan buat keluarga Aku beliin rumput laut buat Owen Karena dia suka Terus aku beli buat aku juga Aku beliin susu buat Sutiana Sama yang lain-lain Tapi aku tadi beliin main minum Tapi aku bekas ya Enggak deh Abis ini Tapi sebenernya Cimi tuh juga kita bukan beli Kita dikasih Jadi sebelum ada cimi tuh Di rumah ini tuh ada kucing Tapi aku tuh gak gitu dekat sama kucing ini Karena dia tuh sukanya main di luar Dan kayak kalau dipegang tuh dia gak mau gitu loh Dan kalau digenung tuh dia gak mau Jadi dia kayak Bener-bener pulang tuh buat tidur doang Terus pergi lagi gitu Jadi aku gak kayak gak ada ikatan batin gitu loh Terus suatu hari dia mati Kalian udah sama tetangga Sedih sih pas itu Aku juga sedih Kayak gak tega aja gitu Bwalaupun aku gak deket Tapi kayak gak tega ngeliat Karena aku ngeliat kayak Berdarahnya tuh aku liat gitu Karena di depan rumah kan Tapi karena aku gak gitu deket Jadi kayak yaudah sedih Terus abis itu aku berangkat sekolah Terus tiba-tiba kayak beberapa bulan Atau minggu gitu Tiba-tiba cimi dateng di rumah Dikasih Jadi emang mami Bukan beli gitu loh Cimi emang dateng aja gitu Tiba-tiba Terus kebetulan papa tuh suka kucing Jadi kayak Yaudah liat kucing Sebenernya mami tuh kayak Bukan orang Tipe orang yang suka pelihara hewan gitu loh Tapi mungkin karena Namanya juga cewek-cewek ya Kalo ngerti yang lucu-lucu Tapi kayak Lama-lama sayang juga gitu Jadi kayak Mami ya sayang juga Cuma karena emang basicnya Mami gak suka pelihara hewan Jadi kayak karena Kejadian kayak cimi Ini kan cimi tuh udah bener lama banget Sama kita kan Dan yang bener-bener tuh udah ada Ikatan emosional gitu loh Batin Dengan cimi Karena yang sebelumnya kan gak Jadi Kayak Sedihnya aku tuh kerasa Semuanya sedih disini gitu Jadi kayak gak mau lagi Dia ngerasa kayak Takut mati gitu Jadi kayak Daripada Ntar sedih-sedih lagi Terus kayak Kalo sakit tuh Kayak gak tega juga ngeliatnya ya Jadi kayak yaudah deh Mendingin gak usah pelihara lagi gitu Tapi aku tuh Jujur stress tau Kayak gak ada kucing Tau gak sih Kayak kucing tuh bisa kayak Membuat stress kita tuh hilang gitu loh Bukannya kayak Karena emang kosong kucing ya Tapi entah kenapa Kalo misalnya Lagi stressnya itu Tiba-tiba kayak ngelusin nih aja Jadi dia kan Diamnya lucu ya Kayak Gak tau ya Mungkin tuh kayak Secara biologi tuh Ada something Yang terjadi pada tubuh Selain kita tuh Lagi main sama kucing gitu Kayak ada Perasaan senang Jadi tenang gitu Tapi karena Semenjak si mati tuh Aku gak bisa pegang kucing lagi gitu Yang aku pegang tuh Si Zoe doang Si Zoe Di kantor jacket kan Tapi kan aku gak bisa Selalu pegang Zoe ya Terus keada-mana aku ke kantor jacket Itu juga Zoe Gak ada Gak tau kemana Jadi kayak aku Aduh Stress banget gak ada kucing Kayak gak ada yang Dilampiasin gitu loh Untuk Bukannya lapiasin sih Lebih kayak Gak ada yang mengobati stressnya itu Si Viana juga rela Ternyata Aku kan bilang Kayak Stress banget gak ada cimi Gitu Kayak bukan karena gak ada cimi Sedih gitu ya Tapi lebih kayak Stress banget gak ada Yang menghibur gitu Viviana juga Viviana juga Ternyata gak rasa yang sama Kayak Ya weh Bener banget ya Ayo harus pegang kucing Sarang juga deh Kenapa ya Bener sama kucing tuh Saya menyenangkan itu Aku juga bingung Berarti aku udah hande Makannya Udah abis Yeay Terima kasih untuk makan malam Gitu deh Tadi kuliah Kalau enggak Tadi aku gak kuliah Tapi emang Aris Lhasa Kok emang gak Gitu loh kuliah sih Tadi aku udah kegiatan Misalnya dari pagi juga Jam Berapa ya Pagi lah pokoknya Terus FYP Aku kucing Semua Kucing Aku butuh kucing Sayurannya makan Lagi gak mood Lagi gak mood makan sayuran Jujur Kayak udah mulai kenyang gitu Sebenernya Gak mau pelihara anjing Enggak Dulu aku pernah pelihara anjing juga Tapi anjing tuh Ini bukannya Gimana-gimana ya Tapi Aku tuh penyuka anjing Aku tuh sebenernya adalah Dog person Before cat person Jadi kayak aku tuh Dulu tuh Ini Anaknya tuh Anjing banget Eh Bukan maksudnya kayak Aku tuh dulu anaknya tuh Suka banget sama anjing Gitu maksudnya Emang kalo ngomong tuh Gak boleh jedain dulu ya Kayaknya jadi kayak gimana gitu Maksudnya aku Gak bermaksud apapun Stop Tidak terjadi apa-apa Apa yang terjadi tadi Aku tidak ingat Oke Aku tuh dulu anaknya Suka anjing banget Ya gitu lah Ya gitu lah Pokoknya aku suka anjing banget Jadi kayak Dulu tuh apapun tuh Kalo ada apapun tuh Kayak Oh guguk Guguk Gitu Kita ganti aja Dia tuh gak banyak tingkah Gitu loh Gak kayak anjing Kalo anjing kan dia kayak suka air lari Kalo kita gak ada energi tuh Dia temunya main terus Gitu kan Aku tuh gak punya energi sebenarnya kayak itu Buat main sama hewan Jadi tuh aku tuh kayak Ya udah sama kucing tuh Ya santai Malah aku tuh yang ngegangguin kucing gitu Kalo misalnya Kucing aku ngegangguin kucing Kucing aku ngegangguin kucing Kucing aku ngegangguin aku Gitu Gitu deh Pokoknya Dah Ngerti kan maksudnya Ngerti Oke Nice Next topic Apa guys Q&A Pihara ayam gak Ayam gak bisa diajak main Kayak gimana coba cara diajak main ayam Maksudnya kayak Kur 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 Terus dia kayak Ayam kan gitu kan kayak Gitu Terus kepalanya tuh geraknya tuh kayak Stop motion Kayak patah-patah gitu kayak Sambil kayak Gitu Ya kan Kenapa ya ayam tuh gerak kepalanya tuh kayak gak santai gitu loh Kan bisa aja kita ngegerakkan kepala kayak gini Tapi itu kayak 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 seakan-akan tuh kayak dia mau bunuh dia gitu di sekitar dia Kayaknya tuh sigap gitu kan kayak Gitu Kenapa ya Kayak Kayak gak ada yang mau bunuh kamu Oh aku tau Mungkin ya Mungkin sih ini cuma kayak Analisa Menganalisa Ayam kan Adalah salah satu makhluk yang paling sering dibunuh ya oleh manusia Karena kayak seperti yang bisa kalian lihat disini Di sebelah sini juga udah ada mayat ayam gitu Nih Udah ada mayat ayam disini Berarti kan dia adalah Hewan Yang termasuk dalam kategori yang paling sering dibunuh oleh manusia Jadi Karena Dari kecil mungkin ya Misalnya ayam lahir bertelur Jadi anak ayam kecil Sudah melihat banyak Tindakan-tindakan yang tak berprik ke ayaman gitu Jadi kayak Dia ngelihat Misalnya kayak Saudaranya gitu Saudaranya tiba-tiba di Ambil Dijadiin ayam goreng gitu Yang kayak Dia pasti shock gak sih Kayak Pasti mentalnya tuh kayak Apa ini Gitu Ya gak sih Jadi Kalau misalnya dia ngelihat sesuatu Dia tuh gak bisa dengan santai Kayak gak bisa yang kayak Karena dia pasti berpikir dia pasti dibunuh Kalau didekati oleh sesuatu Jadi dia harus kayak Apa lo Apa lo Gitu gak sih Itu kayak Udah terdidik dari Ayam jaman dahulu kala Menurut aku sih kayak gitu Jadi ada kayak Apa ya Childhood trauma gitu loh Jadi kayak dia Harus kayak Gitu Kayak ada trauma yang Kayak membekas gitu Dalam hatinya Ya tapi gimana ya Emang sudah kuadratnya Dia nuk dimakan Soalnya dia enak Gimana ya Saya sebagai Pecinta hewan Tapi Pecinta ayam goreng juga Gitu Saya berusaha netral aja sih Sebenernya Karena saya Suka dua-duanya Jadi saya memang bilang tuh Tidak terlalu berpendapat lah ya Tentang ini Gitu Gitu deh Karena saya Gak bisa berpihak pada satu Pihak gitu Kau berpihak pada ayam Kayak Jangan Jangan bunuh ayam Tapi gak bisa Karena kau harus makan ayam Tapi kalau saya mau bilang Yaudah kita harus makan ayam Karena manusialnya Yang paling egois di bumi ini Kita harus makan Semua yang kita mau gitu kan Kita hanya hidup sekali Yolo Tapi kayak gak bisa juga Karena aku juga Pecinta hewan gitu Jadi yaudah Aku gak memilih untuk Tidak ber Opini Dan tidak berpihak pada satu pihak Sekian Terima kasih Seperti itu Tapi aku kayak bingung deh Kalau manusia Kan kita kan Dari zaman ke zaman Ada kelihatan perubahan Bukan tentang evolusi Kalau evolusi kan emang Dari bentuk fisik Tapi kalau Kita kan juga berubah Secara Gaya hidup Perasaan Cara memandang sesuatu Kayak seru gitu Kalau hewan kan enggak ya Kalau hewan tuh Kayak gabut deh Apakah dia ada Kayak trend Misalnya kalau sekarang Kan kita di manusia Apa ya trendnya New jeans gitu kan Misalnya kayak Oh semuanya Oh my god Lalu pake bajunya Kayak new jeans Style gitu kan Kalau hewan kan Dia gak bisa ngapa-ngapain weh Yang kayak Yaudah Dia kayak cuma ngerti manusia Dengan semua trend Yang menyenangkannya Tapi hewan tuh cuma yang kayak Pompas di side eye Pasti kayak gabut Biasa jadi hewan Apalagi kapibara Asli aku kan pernah ngomong Kapibara tuh adalah hewan Yang paling hewan Dantara semua hewan Karena dia tuh kayak Bentuk itu hewan banget guys Ngerti gak sih Kalau kita mendeskripsikan hewan Yang muncul di kepala pertama Misalnya kayak Deskripsikan hewan Tapi kayak gak ada konteksnya Ini hewan apa nih Pasti yang aku bakal Deskripsikan adalah Kecil Lebih kisah depan manusia Kakinya empat Bertelinga dua Terus jalannya begini Yang kayak kapibara gitu Yaudah Kayak gitu apa Kapibara Ya gak sih Dia tuh hewan yang paling hewan Itu gak maksud aku Terus aku sering liat Video kapibara Terus makanya gini Kayak apa weh Gaput Kayak Kayak apa sih Yang dipikiran kapibara tuh Dia lucu banget Pasti Kayak bener-bener yang Aku kemarin liat di twitter Di tel aku lewat Ada kapibara lagi Berdiri Tapi beram Kayak gini Tapi di bawahnya Banyak bebek Banyak bebek yang Mengrumuni dia Dan dia tuh kayak Gak peduli gitu Dia cuma kayak Tapi dia kenapa ya Kenapa dia gak merang Sambil duduk Kenapa lo sambil berdiri Iya gak ngerti sih Namanya kalau hewan tuh Aku gak ngerti sih Pola pikirnya Seperti itulah Tapi ya kembali lagi Ke trend ya Iya kan di hewan Gak ada trend ya Masih di hewan ada trend sih Gak mungkin ada sih Tapi mungkin karena Hewan tuh gak bisa berpikir Dan berperasaan yang kayak Semanusia gitu kan Tapi kapibara tau gak sih Dia lagi famous Kapibara tau gak sih Dia lagi naik daun Kayak manusia tuh suka Kayak membuat-buat gitu Kayak hewannya aja Gak peduli dia famous Tapi dia bilang kayak Oh kapibara famous banget Oh kapibara Kayak manusia tuh kayak nora gitu Kayak kapibara Sedangkan kapibara kayak Iya gak sih Kadang-kadang manusia tuh lucu asli Iya gak sih Kapibara lagi Manusia tuh lucu tau Kayak cute gitu loh Bukan lucu yang ngelakak gitu Maksudnya kayak cute gitu loh Kayak kita kayak Oh kapibara Sedangkan kapibaran kayak Iya gak sih kayak manusia tuh Norak-norak lucu gimana gitu Terus kalo ngeliat kucing Kucing-kucing Kucing Mio-mio-mio Terus kalo kucingnya cuma kayak Iya gak sih Iya gak sih manusia tuh norak Asli Padahal manusia kan harusnya bisa Lebih banyak melihat hal Jauh ya di dunia ini Kayak Manusia tuh karena dia bisa berpikir Dan bisa Pergi jalan-jalan Ketempat jauh Apalagi sekarang ada pesawat Apa segala macem Tuh kayak bisa liat semua hal Lebih daripada Hewan Tapi kenapa manusia tuh masih norak Nguyan hewan Padahal hewan tuh kan pasti Kayak paman dengan dia gitu-gitu aja kan Tapi dia gak norak tuh Kecuali anjing sih Kadang-kadang anjing suka norak Kayak suka caper gitu Tapi yaudah Tapi kemanusia tuh kayak Lebih parah gitu loh Kayak level kenoraannya tuh lebih Karena dia tuh kayak Bisa kayak Kucing Samster Cute Cute Gitu Itu samanya yang kayak gak peduli Gitu deh Gitu-gitu lah pokoknya Nggak harus minim lagi Aku aus banget Tapi manusia lucu sih Sangat beragam Seperti itu Kalo misalnya tanaman Menurut aku Dia yang paling Yaudah slow Pasrah Kayak yaudahlah hidup dia Mau diapain juga Yaudah lah Dia gak bisa ngapa-ngapain Tapi aku ingin mencoba sesuatu deh Karena kan aku sekarang Belajar di Ini kan Aku pernah liat tuh di video tiktok Jadi kayak Kalian tau kan Kalo misalnya Pohon Pohon kan misalnya Ini daunnya nih Ranting pohon Gini kan misalnya Disini ditaruh kanvas Terus Di Dahan pohonnya itu Kan kalo kena angin Kan dia suka ketiup-tiup Gini kan gerak-gerak gitu kan Terus ditempel Diikutin pake tali Ada pensil gitu Disini Terus disini itu Eh gak ada kanvasnya Bukan disini Jadi di bawah sini gitu misalnya Jadi kalo setiap-tiap angin Dia tuh kayak bakal gerak Dan kayak membuat lukisan gitu kan Di kertas atau di kanvasnya Ngerti kan Pengen coba gak sih Kayak itu tuh jadi kayak lukisan dari tumbuhan gitu Lucu banget Kan kita pernah ngeliat kayak gajah melukis gitu kan Kayak misalnya di Gabun binatang Ada kayak atraksi-atraksi kayak gitu Terus manusia juga kayak Bisa melukis gitu Terus aku kayak menarik aja Kayak ngeliat Ada orang yang kayak ngikut pensil Atau pulpen Di anting pohon Dan setiap ketiup angin Dia bakal kayak Jadi melukis sendiri gitu loh Karena adanya gerakan dari angin Kayak penasaran gak sih? Pasti jadinya kayak sangat Artistik Tapi aku kayak Alang males sih Tapi penasaran Mungkin kan Kau sering mencoba Bisa nge-tag aku Soalnya aku tuh kayak gak punya Apa ya Tempat buat naruh si kertas itu Mungkin kau misalnya lagi Gabut Cuma kayak Tiba-tiba kepikiran Jadi itu yang lukis tanaman atau angin Kolaborasi Antara Tumbuhan Dibantu oleh angin Malas Tapi hari ini aku ulta Ucapin Happy Birthday Beneran gak nih Kak Raffi Semoga selalu Selalu Dapatkan banyak keberuntungan Dan selalu berada Di dalam lindungan Tuhan Amin Piu aku lagi down Kenapa What happened Semangat ya Kamu pasti bisa makan semua ini Aku percaya Kamu pasti bisa Oh iya Kemarin di Bali Aku gak main ke pantai Soalnya aku tidur Jadi gini ceritanya Sebelum kalian Kemarin dengan ngejudge aku Aku bakal ceritain Cherry Kan habis perform tuh Habis perform Aku pergi malamnya Ke belakang hotel Sama kak Fanny Dan sama kayak beberapa Staff yang ada di instastory Aku waktu itu Aku repost Kita main ke pantai Malam-malam Bentar doang sih Kayak gak lama gitu Tapi itu tuh malam Dan bintangnya banyak banget guys Asli Terus seru sih Pantai malam-malam Karena setikan Jadi kayak berasa kayak Private gitu Terus baliknya itu Malam banget Sekitar jam berapa ya Jam 1 kayaknya Kita masih di luar Jam 1 malam Terus kayak aku tidur Baru jam setengah 3 pagi Karena Dibalik kan lebih cepet sejam ya Jadi kayak aku tuh Belum terbiasa buat tidur Berarti gak sih Kayak jam tidur aku kan Emang udah berantakan Jadi kayak Gak bisa tidur cepet disana Apalagi 1 jam lebih cepat gitu kan Masih kayak Jam Jakarta gitu Jadinya Mereka tuh emang udah rencana Mau pergi Aku tau tuh Mereka udah mau pergi Terus aku bilang ke kafe nih Yaudah deh kafe nih Bangunin aku gak apa-apa Tapi Kalau misalnya Aku gak bangun Tinggalin aja ya Aku bilang bawa aja kartunya Gitu Dan ternyata aku ditinggal Jadi aku tapi udah ngomong Ke kafe ini kayak Tinggalin aja Kalau misalnya aku gak bangun Karena berarti aku masih ngantuk Karena aku belum bisa tidur Gitu aku bilang Kafe ini tuh udah tidur duluan Jadi kayak abis mandi Malam-malam yang malam itu Aku mandi Pas aku selesai mandi Kafe ini udah tidur Dia udah mandi duluan Jadi kayak abis tiap So aku Pas aku selesai mandi Dia udah tidur Gitu kayak gitu Kayaknya yaudah deh Terus aku masih kayak Mas scroll tiktok Masih kayak Buka youtube Yang gak bisa tidur Gitu Terus akhirnya mereka tuh Breakfast Tuh pagi-pagi Katanya makanannya enak Aku terus aku menyesal Karena aku gak breakfast Tau gak sih Aku sama-sama jaket Ya Kan even luar kota Tau kan selalu di hotel Di dunia Tapi aku gak pernah breakfast guys Aku baru nyadar Baru nyadar aku gak pernah breakfast Bener-bener aku selalu ditinggal Antara ditinggal Atau gak rumah aku Aku selalu gak breakfast Jadi aku gak pernah makan pagi Karena aku ngantuk Karena aku semalamnya Selalu gak bisa tidur Jadinya yaudah Mereka main Gitu kan Terus aku baru bangun tuh Pas kafe ini balik Kafe ini balik ke hotel Tuh udah selesai foto Udah selesai main Udah selesai ke pantai Lali-lali Masuk Ke kamar Aku masih tidur Terus kafe ini bangunin aku Terus dia kayak Kayaknya dia kayak Ini deh Bingung kenapa Dia udah pergi Berpetualang Terus kayak pulang-pulang Aku masih tidur Tapi gimana Aku ngantuk Jadi yaudah deh Pas bangun aku siap-siap Buat safe out Jadi ternyata Cuma aku doang Kayaknya yang gak janjantuk Kemarin Yang lain Ada yang berenang lah Ada yang ke pantai Pada foto-foto Aku gak punya foto di Bali Cuma yang aku upload di Instagram Pake kostum Tapi yaudahlah Lagipula aku ke pantai Juga gak bawa baju pantai Karena aku pikir Itu gak bakal ke pantai Karena aku pikir Kayak Setiap event Jkci kan biasanya Itu kayak dateng Perpom Besoknya langsung pulang Gitu kan Tapi ternyata Kemarin tuh ada jalan-jalan dulu Aku gak tau Karena emang kayak Mendadak TV-nya Masa aku pake Ingat kan Kemarin tuh aku pulang Dari Bali Aku pake baju minion Masa aku ke pantai Pake baju minion Kayak gak nyambung Yang lainnya pada pake baju Kayak Uh Bali Sedangkan aku pake bajunya Minion Kayak gak nyambung juga Jadi kayak Yaudahlah Aku gak bisa foto juga Dengan pake baju Itu di pantai Kayak gak cocok Jadi yaudah Ketidur aja Ketulah aku bawa baju pantai Gitu kan Oh foto Instagramable Gitu kan Tapi enggak Aku bawa bajunya Minion Gitu deh Ceritanya Cerita Bali Seperti itu Guys Gue besok aku Sudah Wih deh Gue ngeliat lah Selamat Tidak Melewati Ujian Kehidupan Yang pertama Yang pertama Selanjutnya Pasti akan Banyak rintangan juga Tapi Aku percaya Kakak pasti bisa Kita pasti bisa melakukan ini bersama-sama Saat Ntar besok Abis Sudah Tolong ingatin Sama teman-teman Simpio ini Tolong upload karifikasinya Matku favorit semester 4 Eh tau gak sih Sebenernya Aku ternyata semester 5 Tau Semester 4 Aku baru tau Aku ngerti Sistem persemesteran Di kuliahanku Aku kemana Nanya ke temanku Aku selalu Kaya orang Nanya tuh Kamu semester berapa Aku selalu bilang semester 4 Tapi pas aku tanya ke dosen Pak sebenernya kita semester berapa sih sekarang Semester 5 Terus aku kayak Dari Tapi kan genap kan Harusnya Tapi kenapa bisa 5 ya Atau karena kampusku tuh Ada kayak Akselerasi Something Gak tuh sih Tapi kayak gak mungkin 5 Gak sih Cepet banget Tapi teman-teman Kepet banget Ini aku di prank kah Gak tau lah Pokoknya Gak tau aku semester berapa sekarang Intinya Gak tau aku semester berapa Sekarang intinya Kalau misalnya aku tanya Kamu semester berapa Terus aku bilang Gak tau aku semester berapa Kan aneh juga ya Gimana dong Semester 4 kali ya Ah gak tau aku semester berapa Bingung Ya udah Jalanin aja yang pasti Jadi mata kuliah favorit aku adalah Namanya Semi Sekuensial Itu adalah Membuat komik Itu sebenernya bukan mata kuliah wajib sih Kayak mata kuliah pilihan gitu Aku pilih karena Di deskripsinya adalah Komik Soke Soke Yeay komik Terus dosennya baik banget guys Jujur Kayak santai Abies Dan tugasnya seru Gak apa lagi seru Dosen killer matkul Apa sih Gak ada dosen killer Sebenernya Ah gak mau ngomongin dosen Ah Takut saya Lagi terseok-seok soalnya Ingin menjadi mahasiswi yang baik Siapa tau kalau saya jadi mahasiswi yang baik Ada berkahnya ya Tolong bantu absen saya Bercanda Kita cari aman aja ya guys Kita menjadi yang baik-baik saja Ya gitu deh Tapi sejauh ini sih Aku belum pernah berpikir Aku salah pilih jurusan sih guys Cuma kayak kadang-kadang Aku bingung aja Kenapa aku ngambil DKP Maksudnya kayak Bukan bingung yang kayak Aduh kenapa sih aku ngambil DKP Harusnya aku ngambil yang lain Enggak gitu Tapi aku kayak Iya ya Kenapa aku mempersulit diriku sendiri Cuma kayak Ya udah lah Udah diambil Mau bagaimana ya Enggak sih Tapi sebenernya DKP tuh seru banget guys Nih jujur ya Jujurnya dari hati Paling dalam Walaupun aku tuh suka mengeluh Kayak kuliah tuh sangat capek Gitu-gitu Tapi kayak Kuliah tuh seru guys Kalau misalnya disuruh rate ya Masa Dari Tapi bukan kayak pertemanan ya Lebih kayak ke Apa sih namanya Karena kalau pertemanan kan Aku belum terlalu doktor sama yang sekarang Karena baru masuk kan Tapi emang Seru juga temen-temen ya Tapi Kalau dirate dari Kayak materi Pembelajaran Proses pembelajaran Kuliah tuh lebih seru daripada SMA Jujur Tapi kadang-kadang tuh Aku kayak menyayangkan aja Kayak Ya aku gak tau sih Mungkin kuliah kalian gak seru Tapi kuliah aku seru Kayak DKP tuh seru gitu Mungkin karena aku tuh lebih suka kerja praktek Ngerti gak sih Aku tuh gak suka yang kematin Bikin makan Bikin jurnal Bikin apa Aku gak tau ya Aku gak bisa bahasa Indonesia Terus kayak Gak suka Kalau misalnya yang kayak Praktek Aku suka Misalnya kayak gunting-gunting Kan DKP gitu ya Kerjanya Gunting inilah Gunting itu Gambar ini Gambar itu Cak air Blah-blah Itu tuh sangat menyenangkan Bagi aku Dan aku tuh kan suka banget Beli kayak Kayak perintilan ya Maksudnya yang kayak Spidol Apa sih namanya Watercolor Yang kayak Art-art Apa sih Barang-barang gitu Aku suka Jadi kayak sekalian Kayak aku mau beli ini Tapi kayaknya agak gak guna Eh tapi guna deh Buat tugas Gak bisa beli gitu Seru banget sih Asli Walaupun capek banget sebenernya Tapi aku tuh pernah ada fase Dimana yang kayak kemarin Kemarin gitu Kayak ngerasa Wah ini sih Kalau ada member JKT lagi Yang kan member JKT tuh Yang adik-adik Suka nanya ke aku Cevio DKV ya Iya ya Aku DKV Aku juga nih Pengen kayaknya Mau pindah ke DKV Menurut Cevio gimana Atau gak ada juga Kayak Cevio Belum masuk kuliah gitu Kayak DKV seru gak sih Aku tuh selalu ngomong Kayak DKV seru kok Kalau misalnya kamu suka Aku bilang Tapi kemarin tuh Aku sempet kayak Bener-bener kayak Aduh Begitu sampai Kayak aku mikir Kayaknya ntar kalau ada member Yang nanya lagi ke aku DKV seru gak Aku bakal bilang Eh misalnya kayak Kalau masuk JKV gimana Aku bakal bilang Jangan masuk DKV Aku gak mau kayak orang lain Itu merasa Penderitaan ini Gitu loh Tapi sebenarnya nih ya Sejujurnya Menurut aku Tugas DKV Itu sebenarnya banyak Tapi Kalau misalnya Kalau misalnya gak sambil JKT Bisa Ngerti gak sih Bukan yang kayak Kalau di kampusku ya Aku gak tau kalau di kampus lain Ini aku Mengutarakan Opiniku Dari sudut pandang Mahasiswi Kampus aku gitu DKV tuh tugasnya banyak Repot banget tugasnya Tapi Gak sebanyak yang Orang-orang tuh ngomong gitu Kayak aku tuh yang membuat Ekspektasi yang kayak Kok DKV tugasnya tuh Gila banget gitu kan Iya emang Tapi kayak gak Seini Ekspektasi aku gitu loh Kalau misalnya Aku gak JKT nih ya Aku bakal bisa sih Ngerjain DKV Maksudnya Aku punya banyak waktu doang Pastinya Maksudnya kayak sekarang aja Aku kan ambil JKT Walaupun kadang-kadang Emang keteteran gitu Karena aku melakukan Dua hal sekaligus gitu kan Tapi masih Sebenarnya masih hidup Sampai sekarang gitu loh Sebagai anak DKV Ngerti gak sih Walaupun kayak Mungkin ada masak-masak Aduh Jadi batu aja apa gitu kan Tapi kayak Masih jadi anak DKV sekarang Ngerti gak sih Walaupun mungkin Ada beberapa yang Keteteran gitu Menurutku wajar sih Karena kayak Dua-duanya sibuk gitu Tapi Kalau misalnya Yang kayak Gak ada kerjaan Apa-apa gitu Misalnya yang kayak Full time DKV mahasiswi gitu Atau mahasiswa Kayaknya menurutku bisa sih Kalian bisa mengerjakannya Dengan baik dan benar Menurut aku Ya kayak gitu sih Tapi itu di kampusku ya Balik lagi Karena tugas DKV Kalau di kampus aku Dia tuh berkelanjutan Misalnya kayak Kemarin Lepas tugas A nih Misalnya Minggu ini tuh Nyari konsep Minggu depan tuh Asistensi konsep Jadi kayak langsung Lanjut terus Ada beberapa mata kuliah Yang kayak lanjut terus Sampai UTS Jadi kayak Final artworknya Itu tuh Buat tugas UTS Dan nilainya tuh Dan nilainya tuh dari proses Jadi kayak tinggal lanjutin Lanjutin proses aja gitu Walaupun emang ribet sih Sebenernya Menurut aku kayak gitu Jadi aku pernah ngomong di showroom juga ya Kayak orang-orang yang kayak Gak kegiatan apa-apa Tapi gak ada waktu Buat ngerjain tugas Jadi dia kayak ngapain gitu Mungkin aku akan disana Aku ngomong kayak gini Tapi aku kayak Beneran bingung aja Aku bukannya kayak Sok sibuk atau apa ya Tapi maksudnya kayak Kalian ngapain gitu Maksudnya Tapi kan aku gak tau ya Mungkin kalau misalnya Aku menempatkan diri Di tempat mereka Juga aku bakal malas Kayak Tik Tok Tik Tok aja Tugas nanti aja Kerjainya Malam gitu Mungkin kayak gitu kali ya Karena jelas Seluruh masuk sedikit Dia juga kayak gitu sih Kalau saya sekolah Kayak tugasnya nanti jadi ya Tapi selalu dipikir-pikir Kayak kenapa nanti aja ya Gitu Tapi kalau sekarang tuh Aku juga masih sering menunda tugas Aku bukan yang kayak Gak menunda tugas Walaupun aku kayak kegiatan namanya Tapi aku masih menunda tugas kok Tapi maksudnya kayak Masih bisa kerjain gitu Karena temenku tuh Kayak ada beberapa yang kayak Bener-bener Gak ngerjain Kayak kenapa gitu Ya gak sih Masanya kuliah tuh Maha ya Aku tuh sekarang tuh Kayak merasa kayak Pressure banget Kuliah tuh Karena kuliah tuh Bayar Emang bayar sih Sekolah juga tuh Maksudnya kayak Berkali-kali lipat Lebih mahal gitu Gak sih Kalau kuliah tuh Dan kayak yang dosen tuh Gak peduli Kita mau ngapain di luar sana Misalnya kayak aku Jaketik Kayak dosen tuh Kayak gak bakal peduli gitu loh Aku tuh kayak Mau perform di Mana Terus dia selesai Dan absennya tuh Kalian tuh masuk ke kelas gitu Kalau guru kan masih bisa yang kayak Mis cantik deh Harinya yang gak ya Mis aku tuh udah kegiatan ini Mis Tapi setelah dipikir-pikir Kayaknya aku gak bisa masuk ke kelas Yang ini-ini Boleh Dan kalau di sekolah tuh Gak ada jadwal Absen Maksudnya ya Bukan jadwal Gak ada Batas kan Jadi kayaknya bisa kayak Seenaknya Maaf ya Gak mis Gak aku gak seenaknya Aku waktu itu bener-bener Aku kegiatan Aku bener-bener Aku jadi beda waktu itu Mis gak percaya Aku jadi beda Cinta yang secara Gak dikira aku bohong lagi Oke Gijin sekolah Tapi Kalau kuliah tuh Gak peduli guys Terus masalahnya Absen di kampus Kita cuma dua Aku sudah stress banget Ini kita curhat aja Ini saya sih curhat sih Sebenernya Absen di kampus Kita cuma dua Dan aku tuh kayak bingung Dengan banyaknya kegiatan JGT kayak gini tuh Gimana aku bisa bertahan Dengan dua absen Selama Satu semester Gitu kan Dua bolot Atau dua izin Nah Lebih gak enaknya lagi Di kampusku tuh Kalau misalnya izin Tetep dihitung absennya Jadi kayak yang Walaupun kita pakai surat izin Kalau gak masuk ya Tetep Angus Absennya Kecuali Mata kuliah yang SKSnya Empat Which is Cuma satu mata kuliah Yang kayak mata kuliah Wajib padang agama itu tuh Empat Empat jatah absen Jadi tuh kayak lebih Ya Longgar lah ya Tapi yang lainnya Walaupun 4 SKS Sorry guys Tiba-tiba ada notif lowback Iya Itu tuh Bakal tetep dihitung Tetep cuma dua Absennya Agama 4 SKS Iya Padang agama Di kampusku 4 SKS Gila gak sih Emang kampusku tuh sangat Kristen Batas absen berapa menit 15 Lewat dari 15 menit telat Udah dihitung gak masuk Jadi aku tuh stress banget guys Tapi kayak yaudahlah Mau bagaimana lagi Saya akan berusaha semaksimal Yang saya bisa Gitu deh Tapi aku tuh kayak iri banget Tau sama temen-temen JKT yang Kayak absennya tuh Ada yang 4 Ada yang 3 gitu Kayak kenapa Kampusku berbeda Kenapa Kampusku kejam sekali Mana kalau Liburnya bentar Kenapa Apa yang Apa sih masalahnya Tapi kecuali Kalau saya pakai surat izin Tapi kita tuh masuk rumah sakit Itu tuh boleh Tapi kalau aku kan Biasanya surat izin Bukan karena masuk rumah sakit Karena kegiatan JKT kan Surat dari JKT gitu Jadi kayak Aku akan berusaha Aku tuh bahkan nanya ke Si Justin Misalnya nih Misalnya nih Kita ada Mata kuliah yang absennya tuh Ini aku konsultasi sama senpai Jadi kayak Kalau misalnya kita ada Mata kuliah yang Absennya udah abis nih Berarti kan kita harus Mulang tuh Mata kuliah kan Hitungannya udah fail kan Berarti Kalau gitu kita Nggak usah masuk kelas dong Iya gak Logikanya kan gitu ya Misalnya nih Ini adalah perjalanan Mata kuliah kita Tapi di tengah-tengah Kita tuh fail Kita udah tau nih Kita fail Karena absennya tuh Udah abis nih Udah kepake semuanya Ya berarti kita Nggak usah lanjutin sisanya doang Karena kita kan bakal Ulang dari awal lagi Iya gak Ngapain kita capek-capek Masuk kuliah Sampai abis Kalau misalnya Kita bakal fail Ulang dari awal Iya gak Itu aku magikanya kan Tapi kata C.J.S.lin gini Jangan Kamu harus tetap masuk Terus aku bilang Masuk? Kenapa? Gitu kan Soalnya Dosen Itu bisa melihat Kegigihan kamu Katanya C.J.S.lin Terus aku kayak Mind blown Karena iya juga sih Misalnya kita kayak Rajin gitu Ngerjain tugas Mungkin dosennya juga punya Kayak pri kemanusiaan Gitu gak sih Keprima sesuian Kayak oh ini anak rajin nih Cuma masa kegara absen Dia gak lulus Tapi anaknya juga Bagus kok nih di kampus Lulusin aja deh Bisa aja kan Karena kan yang kayak Rajanya mata kuliah Itu kan dosen kan Jadi kayak apapun yang Kita lakukan Kalau dosen berkehendak apa Itu kayak yaudah terjadilah Gitu Jadi aku masih kayak Wah benar juga Jadi yaudah Aku memutuskan Untuk tetap Menjalani mata kuliah Kalau misalnya ada yang peo Setengah hati Gak bercanda guys Sepenuh hati ya Sepenuh dengan hati ini Terima kasih Untuk bonekanya Siapa ini Wey Kak Rafael Kak Rafael kun Rafael kun Halo Kak Rafael Gak gede suka Yo 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 Terima kasih Untuk hadiahnya Yo 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 Pengalihan isu Ada yang belum pengalihan isu Enggak Kan karena apa Kan berbaik hati Untuk mau berikan ini Terima kasih Untuk pengalihan pinknya Aku sangat senang Love Semoga nilai aman Cik kuliah Amin Amin Terima kasih banyak Untuk doa dan hadiahnya Aku sangat berterima kasih Tapi sebenernya Aku gak expect Diriku bakal Kayak lus Tepat waktu sih Ngerti gak sih Dengan semua Yang aku jalanin Kayak aku tuh Gak bakal kayak Ngeset ekspektasi Kayak Phil ini harus Lulus DKV Tepat waktu gitu Aku lebih pengen Kayak Ya udah kita jalanin Sebisa dan semaksimal kita gitu Yang Sebisanya Ya gak sih Daripada kita kayak Pressure Entah kok gak Tepat waktu Stress gitu kan Mending kita jalanin Pelan-pelan Sebisa kita kira-kira Kayak gimana Semaksimal mungkin Jangan terlalu keras Pada diri sendiri Wahai anak muda Tepat aku pernah mikir Apa aku cuti kuliah Pioni Darkside Darkside Pioni Aduh apa aku cuti kuliah Jadi kelaman cuti kuliah Jadi males gak sih Iya gak sih Pioni di kamera Yeay Kita harus bersemangat ya guys Pioni Darkside Apa aku cuti kuliah Maaf ya guys Saya juga manusia Tadi aku akan tetap Tetap bersama untuk bersemangat Aku akan memberikan Semangat kepada kalian Kita sama-sama Simbiosis mutualisme ya guys Kita sama-sama Memangat Satu sama lain Sambil nangis Memangat Aduh Aduh Gak guys Ngapak aku bersemangat Kalau masih aku suka Apa yang aku jalani Semangat guys Kalian juga bersemangat ya Mengirimkan energi Mengirimkan energi C pun kalau lolos ya lolos Iya sih Tapi kalau saya dapat C itu kayak Gimana gitu Tapi gak apa-apa Kita harus berusaha Semaksimal mungkin Menyemangatnya sambil nangis Ya mungkin Terus ada semangatnya Daripada kayak Tidak bersemangat Sambil nangis Mendingan saling menyemangati Sambil nangis Tetap ada positifnya gitu kan Memang kadang-kadang Kita tuh harus Seperti yang tadi aku bilang Kita tuh memang harus Beristirahat sejenak Dan mengambil nafas yang dalam Daripada Mari kita nangis Bersama Beristirahat sejenak Breathing lagi Seperti itu tapi tidak apa-apa semangat guys kalian pasti bisa kita pasti bisa melakukan kehidupan melakukan kehidupan melakukan kehidupan kayaknya mbais pusing dia dengerin aku nyoroco sambil dia ngaduk ayam mbais lagi ngaduk ayam ayam buatan mbais enak banget jujur beneran enak banget aku gak pernah makan ayam se-enak itu selama 21 tahun aku hidup tau gak sih ayam goreng tapi bukan yang fast food kalau ayam goreng kan dia kadang-kadang ada yang fast food yang brand kita tau tapi ada juga ayam goreng yang ayam goreng ngerti kan tapi maksudnya itu buatan mbais enak banget bener-bener aslinya meresap dalam daging-daging bisa order gak mbais tuh katanya cuma dikasih jempol enak banget tapi mbais udah belum pernah masakin lagi buat aku baru makan sekali mana? itu kan ayamnya kayori yang ini oh yang ini ya kan belum saya masak belum dikasihkan ah ya berarti ya berarti gak salah doang belum dikasih ya berarti ya si dia mau berapa cuma sambalnya gak ah mau sambalnya justru sambalnya tuh enak banget menendam pedas sekali seperti omongan orang pedas sekali seperti opini di twitter eh enggak ya bercanda tapi beneran enak banget guys aku kan suka pedas tapi kayak gak bisa terlalu pedas tapi kalau itu pedas banget yang kayak wah semua masalah hidup tuh hilang deh gitu eme iya sampe nangis waduh 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 aduh gak tau apa-apa saya udah lama gak ngetweet saya gak tau apa-apa di twitter iya mau ayam goreng ya guys request ayo beli deh eh tapi besok gak bisa suara aku kelapa tiba-tiba kayak gitu denger gak sih tadi kayak besok gak bisa terus kayak ilang gitu kayak weh apaan dah besok kuliah panggil jam 8 ada besok mau main game guys you yakin gak yang bisa menang jam 8 gak tau eh bertarung sama kak Freya besok acara gitu kayak live kok berarti ya gak bisa iya makanya iya makanya iya kalo mau gak tau sih dia duatin atau gak belum ngetweet ada yang nitip satu ekor sambal banyak jangan lupa lalapan gitu bilangnya wani piro wani piro tuh katanya jangan kan jangan kan kalian guys dibilang wani piro orang kemana aku mau minta ayam aku mau beli kayak aku literally udah mau bayar gitu tapi karena kemana aku kegitan jadi gak bisa makan beneran aku beli saking enaknya aku bilang kayak tolong bikin ini lagi dong aku pengen aku beli deh gak apa-apa gitu aku bilang pasang harga aja Mbak Is bentar lagi nih IGnya Mbak Is ini nanti banyak pekok nih PO ayam terenak sedunia selama Fion hidup 20 tahun lebay deh lebay ih ini gak lebay harus coba dulu rasanya kayak gimana jangan ngejudge orang bisa COD enggak bisa COD enggak bikin ini keranjang kuning disini ya guys keranjang kuning guys keranjang kuning baik 100 ratus ya Cepion bisa pake jekitnya 48 point enggak guys gak bisa ya guys beda ya secara pembayarannya varian sambalnya apa aja emang ada varian sambal mis enggak ada cuma hanya berfokus pada satu jenis sambal supaya rasanya itu maksimal bonus fotokan fotokan Mbak Is ntar foto dua yang selfie ntar setiap PO dapet satu random card jadi kalian bisa saling ini ya apa sih thread ya sama lain gitu kan atau enggak WTB WTS Mbak Is edisi apa ya bisa kan kalau fotokart kpop itu kan beragam ya kalau saya kpop saya kayak Mbak Is fotokart Mbak Is masak ayam gitu atau enggak fotokart Mbak Is bumbuin ayam bumbuin ayam ayam potok nah ada yang rare ada yang rare apa ya yang rare ya fotokart bayi is bersama ayam hidup kali ya enggak tahu lah ya apa pokoknya ada yang rare nanti Mbak Is kerja sama aku aja resign dari Vioni tidak bisa Mbak Is itu enggak bisa jauh-jauh sama aku ya enggak iya tuh katanya Mbak Is itu yang kan Cici Piau kesayangan Mbak Is katanya Mbak Is itu paling senang kalau bangunin pagi Cici Piau katanya Cici Piau kalau dibangunin gampang banget kayak literally cuma di toilet langsung bangun itu Mbak Is kayaknya lagi yang liga aduh eh kemarin kita seharian curhat Mimo ya iya kemarin aku seharian ngobrol sama Mbak Is sama Viana ngeliat nyutin foto Cimi kita kayak flashback apa lagi Cici Piau selalu mandiri ya Mbak Is selalu cari bareng sendiri enggak minta tolong lebih nyebelin Minta cariin barang atau minta bangunin tidur dua-duanya di pilih satu lah enggak gini loh guys aku bisa jelasin semuanya jadi aku kan sering kayak kita tuh punya grup kita tuh punya grup di WA gitu isinya tuh aku Mbak Is Mbak Tia sama Viana namanya sisters itu aku pintu bahkan di whatsapp aku soalnya kan aku selalu minta tolong jadi kita kayak gini at Mbak Tia at by is tolong bangunin aku jam 7 pagi ya soalnya ada kuliah pagi thanks tapi sebenernya kuliah aku jam 9 cuma tapi tunggu dulu aku kan bisa jelasin dulu artinya tuh apa kenapa gitu karena aku tuh butuh waktu leha-leha aku tuh butuh waktu mandi dan siap-siap tuh sejam dan butuh waktu leha-leha sejam pas kan mandi mandi tapi emang baik kalau sekarang di rumah pagi-pagi lu kayak di rumah aja mana ada mana ada enggak guys itu adalah aku tuh butuh waktu buat leha-leha makanya aku tuh kalau saya pasang alarm adalah jam misalnya aku butuh jam mau bangun jam saya jam berapa ya 8 gitu aku setel alarm dari jam 7 7, 7.5, 7.10, 7.15 dan itu selalu bunyi kedengar ke satu rumah cuma aku gak denger entah kenapa biasa mami yang sampai turun dari kamar terus kayak buka kamar aku kan kayak cek kamu kuliah jam berapa terus aku yang kayak iya bentar lagi bangun terus kayak itu alarm kamu matiin dulu terus kayak udah aku matiin tapi dia kayak gak mati entah kenapa ya mungkin karena aku tuh kayak apa sih mempasangnya terlalu banyak tapi itu adalah untuk penyadar aku untuk aku bangun jadi kayak yaudah biar aja sih aku pasang alarm yang kayak banyak-banyak gitu memasang alarm banyak adalah hal yang wajar wajar kalau aku kesel loh yang penting aku udah bangun ya dibangun sendiri tapi kira aku bangun kan iya tinggal iya yang penting aku bangun akhirnya bangun karena aku maksa itu rumah bangun aja kan gak ada yang bangun iya tapi kira aku bangun di waktu yang pas makanya aku udah memprediksi dan mengkirakan semua jenis waktu padahal udah mefet sampe lori sana lori sih lori 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 biasanya kayak baik celana dimana celana ini baik ini dimana tapi kayak maksudnya kayak kadang-kadang pada gak tau dimana aneh banget sumpah ini kayak akhirnya tuh pernah kayak gini ceritanya nih aku membongkar sebuah fakta aku minta cariin celana kan nih kalau kita pergi kan keluar rumah tuh pake celana ya otomatis balik ke rumah pake celana dong masa gak pake celana ya kan itu kan logika gitu masa aku pergi pake celana pulang gak pake celana terus aku ngomong kayak gini Mba Is Mba Tia celana ayam waktu itu dimana ya terus kayak gak ada loh Ceng gak ada udah dicari gitu kan ketinggalan kali masa ketinggalan gitu ya kali ketinggalan dimana masa aku pulang gak pake celana aneh banget kayak itu adalah alasan tidak logis kalau mau cari alasan lain misalnya kayak lagi dicuci atau misalnya kayak oh iya kemarin lupa dicuci itu masih kayak oh ya udah tapi kayak ketinggalan kali Ceng terus kayak emang ayah ngomong? bukan sih hahaha si Mba Tia tuh Mba Tia tuh Mba Tia kalo misalnya ini Mba Tia ciri khasnya nih aku kasih tau ciri khas semua mba yang disini kalo misalnya Mba Tia ciri khasnya adalah kalo bisa ditanyain Mba Tia buku gambar aku kemarin mana ya yang gede itu gak tau loh Ceng udah yang kayak alis itu gini gak tau ketinggalan kali di mobil kali gak ada di mobil aku udah cari gitu kan aku bilang Mba Tia gak liat itu dimana kayak kayak mau kayak hah kayak aku tuh kayak tolong bantuin cari kalo gitu tapi mana kayak yang ada itu kayak buat jadi kayak suasana tuh jadi kayak kayak gitu gitu gak ngerti gak sih kalo Mba Is tuh gak kalo Mba Is tuh kayak bukan yang kayak nyerocas nyerocas gitu sih kalo saya minta kalo misalnya aku minta bantuin gimana ya Mba Is? Mba Is kayak yang lebih ee langsung bergerak kadang-kadang kalo misalnya gak ada baru baru ngomong-ngomong soalnya Mba Is udah tau sudah lebih berpengalaman Mba Is itu seniornya Mba Tia siap senior senpai senior ngomong disitu nyimwe banget oh iya aku keras-keras aku lagi ngobrol depan kuburannya Cimi ntar Cimi bangun Mba Is sepuh betul hantu Cimi kita bisa di banget sih Cimi aku gak bisa ngeliat di saat-saat terakhir gak apa-apa sudah tenang sekarang saya doakan Cimi ya guys Mba Is udah kerja berapa tahun? Mba Is itu udah kerja dari sebelum orang lahir bahkan ini jam berapa sekarang? jam 11 kurang punding hee sabinya aku sudah mau selesai guys rambutnya gak usah diapain apanya bisa duangnya hairspray semuanya guys kalau dibuasa kuliah biar kalah what do you mean? kayaknya aku diketahuin kalau kuliah kayak gini kayak gak apa indah kuliah rambutnya biar keren lobet iya lobet mau hapus make up karena ini make up tuh sangat berat di muka ini guys udah mandi saya belum? kan tadi aku bilang aku tuh baru pulang kegiatan bahkan rambut gue tuh masih kini udah masih full make up karena aku tuh baru nyampe rumah 2 menit aku langsung mulai showroom karena tadi aku jajar dulu jadi kayak my pet nyampe rumah bau enak aja enak aja terimakasih seminarnya sama-sama ya kan besok kan kegiatan mendingan kan tidur deh kayak siapa setau ngerti guys guys eh aku di chat mami aku di chat mami guys maaf ya mami eh masih showroom terus kayak preview message-nya tuh gak masuk cuma dapetan kayak mami gitu kayaknya aku terlalu berisik ya kayaknya mereka mau tidur deh gue harus bangun jam 5 pagi tuh kan emang emang harusnya tidur udah pake piano belum ini adalah baju pergi aku pas pertama gym baru pulang guys mandi maunya iya mandinya disini tunggu dulu dong udah 2 jam iya kah? tidak terasa ya tidak terasa ya kapan ya aku bisa showroom lagi hmm kita akan temu di video call ya eh betulnya buat kalian yang kayak gak ngef sebenernya video call aku tuh kemarin ada perubahan aku cuma mau ngingetin aja takutnya kayak kalian udah kayak ada yang nyiapin jadwal buat kita bertemu tapi tiba-tiba ganti aku cuma mau kasih tau aja ada yang berubah jadwalnya di hari apa gitu ya aku juga lupa ya ada yang berubah jadi kayak ada kan aku ada 2 hari tuh video call yang satu hari tuh ada yang tetep di hari itu tapi atunya tuh ada yang berubah coba kalian kalo misalnya ada yang mau mau ngobrol sama aku bisa di cek ya terima kasih ya Jumat ke Selasa iya yang Jumat yang Jumat aku berubah ke Selasa yang Jumat jadinya kok gak salah gak ada deh jadinya hari Selasa terus tapi yang hari minggu ya tetep ada jadi kemarin ada perubahan terima kasih sekilas inkspo kok gak ada info ya ini aku infoin makanya makanya ini ada semua sekilas inkspo ya guys sekalian itu inget thanks inkspo sama-sama inkspo baru tau juga tuh kan emang sudah gak perhatian sama aku hahaha see you video aku see you meet and greet aja ya iya meet and greet juga see you two shot juga see you semuanya see you teater see you hahaha hahaha waktunya tidur kamu pilak enggak kayaknya aku terlalu banyak ngomong see you see you see you nyaaa 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 hmm hmm es-es gak sih mau gak ya aku pikir-pikir dulu deh heheheh 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 ih ada ini banget nih kecap banget disini es-esnya ambil ada kecap banget disini Ведь yo iya, tadi ada notif lobe love dah bye guys, thank you kita abstain dulu ya sebelum hapeku mati terima kasih yang udah ikutin showroom aku yang udah dengerin dari awal sampe akhir yang sudah yang udah dengerin dari putangan sampe akhir yang udah dengerin dari akhir sampe akhir yang penting udah dengerin terimakasih banyak terimakasih sudah menemani aku makan terimakasih sudah memberikan banyak hadiah terimakasih juga untuk kak Reja terimakasih kak Fatur terimakasih kak Arvan terimakasih kak Kim Kim terimakasih kak Rafael terimakasih kak LFGKT48 see you, besok aku akan menjadi pro player jangan lupa nonton goplay mabar karena itu adalah Sony ini aku di goplay mabar see you besok sama istirahat guys good night bye 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 bye